Pemerintah menyebut rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024. Angkanya diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro menyebut pertumbuhan ekonomi tersebut dimulai dengan baseline sebesar 5,4 persen serta juga rata-rata sebesar 5,7 persen dan skenario tertinggi sebesar 6 persen per tahun selama 5 tahun ke depan. Untuk itu pemerintah akan berfokus pada peningkatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selain itu pemerintah juga fokus untuk mendorong ekspor terutama produk-produk manufaktur serta pengolahan teknis, elektronik dan makanan untuk mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi ada tiga skenario, ada skenario katakan baseline itu yang 5,4 persen rata-rata per tahun selama 5 tahun ke depan ada skenario moderat 5,7 persen rata-rata per tahun 5 tahun ke depan dan ada skenario tinggi yaitu 6 persen per tahun. Tentunya nanti ini kan masih teknokratik nanti akan ditetapkan mana yang akan menjadi target.